Ini namanya baju ya, warna merah ya, misalnya seperti itu ya. Itu nanti akan berpengaruh ke kosa kata anak dan juga kemampuan bicaranya. Kayaknya waktu saya udah tinggal dikit deh. Hari ini aku ditantang sama para puan untuk dandanin bayi ini dari mulai pakai baju, kepang rambut, dan bedong dalam satu menit. Wish me luck, wish me luck. Sebelumnya aku mau kasih fun fact. Saking gak bolehnya anak cowok megang boneka, main boneka waktu kecil, banyak sekali bapak-bapak yang kagok loh waktu pakein bayinya baju. Jadi anak cowok sebenarnya gak apa-apa kok dibiarin main boneka. Itu bagian dari eksplorasi kecerdasan anak. Dan gak perlu khawatir anak kita jadi macem-macem kalau dia bermain mainannya perempuan. Oh iya, buat para ibu-ibu baru nih yang baru belajar pakein baju anak, pakein bedong anak. Ketika kita lagi ngebedongin anak, itu kontak mata itu sangat diperlukan. Salah satu kecerdasan bicara anak ditentukan dari sebanyak apa interaksi orang tua dengan anaknya. Jadi kalau kita lagi pakein baju anak kayak gini, enaknya itu sambil ngobrol dan tatap matanya. Aikotek, adek lagi pake baju ya, ini namanya baju ya, warna merah ya. Misalnya seperti itu ya, itu nanti akan berpengaruh ke kosa kata anak dan juga kemampuan bicaranya. Kayaknya waktu saya udah tinggal dikit deh. Hah? Serius? Ternyata waktunya abis, aku gak bisa menyelesaikan ini. Cuman pake baju dan belum kepang rabut dan belum pake popok. Tapi gak apa-apa ya, kira-kira sudah dapat apa tips-tipsnya untuk memakaikan baju anak dan apa manfaatnya pakein baju anak sambil ngobrol. Sub indo by broth3rmax